ini ya rekan-rekan jika kita kreatif dalam mengolah lahan kita jadi sembari kita tunggu dari sawit dan kita bisa tumpang sari ini tumpang sari ini banyak sekali bisa kacang bisa kedelai bisa jagung dan banyak lagi ya bisa juga kita tumpang sari dengan sayur-sayuran lumayan ya untuk tambah-tambah untuk beli pupuk selagi sawitnya belum menghasilkan jadi tidak ada kata terlambat ya jadi selagi sawitnya ini di bawah usia 3 tahun masih memungkinkan kita untuk tumpang sari yang penting tumpang sari ini yang sehat saja ya jangan sampai tumpang sari yang yang berlebihan yang hasilnya menaun itu tidak baik contohnya seperti pisang seperti apa lagi singkong apa pinang itu kurang direkomendasikan ya tapi kalau untuk tumpang sari dengan kacang-kacangan atau jagung dan lain sebagainya sangat baik sekali ya di perkembangan kita jadi sawit ini mulai menghasilkan mulai produktivitas di usia tanam 2 tahun hingga 3 tahun ya jadi tidak ada salahnya jika kita terampil jika kita kreatif jika kita telaten ya seperti ini jadi untuk sawitnya tidak ada masalah sama sekali tumpang sari dengan palawija dengan sayuran seperti ini tidak masalah ya ini dengan kacang panjang nanti kita buatkan lanjarannya jadi mudah-mudahan dalam video ini bisa memotivasi untuk rekan-rekan semua ya yang lagi tanam sawit ataupun yang ada rencana untuk tanam sawit ini ya enaknya kita tanam sawit selagi masih belum menghasilkan masih belum produksi sawitnya kita tumpangkan sari lumayan untuk ongkos beli pupuknya jadi ada pemasukan ya dari penanaman kelapa sawit lahannya kita manfaatkan untuk tumpang sari jadi seperti ini ya sangat baik sekali untuk sayur-sayuran bisa cabai bisa apa namanya bayam bisa kangkung bisa lain sebagainya ini jadi ini untuk gambar rekan-rekan untuk motivasi mudah-mudahan dalam step sharing saya ini ada motivasi untuk rekan-rekan ya yang bisa rekan-rekan dapat jadi sangat subur sekali dan tidak ada masalah untuk sawitnya yang penting seperti kata saya tadi ya jangan sampai ditumpang-rekan dengan tanaman yang hasilnya menaun itu akan membuat pertumbuhan sawit kita tidak baik juga ya akan melambat jika kita tanam singkong ini ditakutkan seperti ini ya singkong ini dari fisiknya sudah tinggi jadi kalau sawitnya tidak dapat fotosintesis dari sinar matahari ya ditakutkan seperti itu dan kemudian untuk porsi makan singkong ini lumayan jadi bisa berakibat pada melambatnya pertumbuhan sawit yang sudah kita tanam ya nah ini jadi seperti saya jelaskan ya untuk rekan-rekan banyak sekali yang menanyakan kenapa channel saya ini saya banyak sekali mempunyai kebun sawit bukan ya rekan-rekan saya tidak banyak mempunyai kebun sawit saya punya cuman tidak banyak kalaupun saya shoot ini milik rekan saya bisa jadi milik saudara saya jadi seperti itu ya bukan semuanya milik saya hebat sekali saya punya varietas banyak sekali yang saya tanam katanya banyak ya saya ini punya sawit varietasnya banyak sekali bukan seperti itu ya jadi untuk konten ini saya untuk sharing ini banyak sekali sumber yang saya dapat dari kebun rekan-rekan saya dari saudara saya dan jenis sawit yang saya sharingkan itu banyak sekali dari mulai PPKS Rijaya Costa Rica dan lain sebagainya ya jadi bukan milik saya sebagian ada yang milik saya dan sebagian milik rekan saya dan saudara saya seperti itu ya jadi mudah-mudahan bisa dipahami jangan salah paham memang di tempat daerah saya tinggal ini banyak sekali jenis sawit yang ditanam dan contohnya seperti ini ya ini milik rekan saya yang dia tumpang sarikan dengan kacang dan sayuran yang sebelah sana ya jadi sangat memotivasi sekali sangat kreatif sekali oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan jadi yang menganggap saya ini punya banyak kebun itu salah ya saya tidak banyak mempunyai kebun cuma beberapa pokok sawit saja kalaupun saya itu banyak pohon sawit varitas itu varitas itu varitas ini dan lain sebagainya itu melainkan milik teman saya milik rekan saya milik saudara saya bukan milik saya sendiri ya saya hanya memiliki beberapa batang saja oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan mudah-mudahan termotivasi bisa menjadi pengetahuan untuk rekan-rekan semua dan yang ada recantan lem sawit bisa disepertinikan ya kalau kita apa namanya telaten bisa menambah untuk beli pupuk ya hasil dari tumpang sari yang kita lakukan jadi tidak ada masalahnya jadi biasanya juga jagung ini ya jagung ini yang sangat hebat sekali kita taruh di perkebunan sawit sangat cocok sekali kemudian cabai kemudian dan sayur-sayuran ya sangat bagus sekali oke lah cukup sampai disini video yang bisa saya berikan dan saya mohon maaf apabila dalam sharing saya dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang pas ada kata-kata yang kurang benar saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung sudah senantiasa mengikuti channel saya hingga sejauh ini ya dan tentunya untuk kedepannya jika rekan-rekan recantan dari bibit variatas apapun akan coba saya buatkan video ya karena mengingat di daerah tempat saya tinggal ini memang banyak sekali variatas sawit yang ditanam oleh rekan-rekan kita dari mulai PPKS dari Sri Jaya dan lain sebagainya ya disitu saya berharap rekan-rekan tanya rekan-rekan komentar mengenai variatas-variatas yang rekan-rekan tanam ya saya akan coba bikinkan videonya dan menjadi bahan topi kita ya dan menjadi untuk pengetahuan rekan-rekan kita yang tentunya sama tanam sawit yang rekan-rekan tanam ya oke saya tutup saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati